Intro Mulai perkuatnya misteri luak nantigun Tamak Dakar adalah kabupaten yang kaya akan potensi wisata Baik itu wisata budaya, religius maupun sejarah Salah satu destinasi wisata budaya yang belum begitu dikenal adalah luak nantigun Yang berarti tiga sumur atau sendang Pemirsa, pada saat ini kami lagi menuju cagar budaya luak nantigun Jorong Padangdata Negeri Pagaruyung Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanahdata Jalan Rabat Beton sepanjang lebih kurang 500 meter ini Bisa dilalui dengan kendaraan roda 4 dan juga kendaraan roda 2 Dan tempat ini berada lebih kurang 3 km dari objek wisata Istana Pagaruyung Selanjutnya, perjalanan akan diteruskan dengan berjalan kaki selama 15 menit Melewati jalan setapak yang ditumbuhi semak belukar Beginilah kondisi jalan setapak menuju lokasi luak nantigun Tampaknya rekan saya Saliana sudah mulai kelelahan Tambah lagi dengan cuaca yang cukup terik Tapi semuanya tidak berarti apa-apa Karena kita disubungi dengan pemandangan dan angin yang mengalir Sepoy-sepoy Jalan semak berduri seperti ini Tidak jauh kok pemirsa, tidak begitu panjang juga Lebih kurang 200 meter Setelah saat lagi kita akan memasuki jagar budaya luak nantigun Sebelum memasuki area ini Kita dianjurkan membaca bismillah Assalamualaikum Dan surat al-fatihah Ternyata perjalanannya cukup pengurah tenaga dan keringat Pemirsa Saya sampai keringatkan ini Hah, disi jalan menuju luak nantigo Pemirsa Beginilah kondisi jalan luak nantigo Tapi kelihatannya tidak masalah bagi teman saya Saliana Karena dengan begitu antusias dan semangatnya Rekan saya berjalan Menuju lokasi Untuk menuju luak nantigo Kita akan menaiki sejumlah anak tangga Inilah ibu super kita Ibu asma Meski dengan usia beliau yang sudah 71 tahun Tapi kelihatan masih enerjik Pemirsa Beginilah kondisi alam Di sekitar luak nantigo Atau sumur nantigo Lokasi yang dipenuhi dan dikelilingi oleh Tumbuhan hijau dan Kekohonan yang mungkin Sudah berusia puluhan bahkan ratusan tahun Pemirsa Luak nantigo Atau sumur ini Berada pada cerukan-cerukan batu Yang sangat keras Dan rasanya mustahil Mempunyai mata air Sumber mata air yang tidak kelihatan Tapi anehnya sumur ini Tak pernah kering Meski Negari kami Lagi dilanda Musim kemarau Sedang Anda saksiskan Sekarang ini adalah Luak yang pertama Ataupun sumur yang pertama Selanjutnya Ini disebut Luak kedua Atau sumur yang kedua Pemirsa bisa Perhatikan Airnya tetap penuh Dan jernih Meski pada musim kemarau Seperti saat ini Dan yang terakhir Luak nantigo Atau sumur yang ketiga Kondisinya sama dengan Sumur yang pertama dan kedua Airnya tak pernah berkurang Dan dalam Keadaan bersih Menurut Ibu Asma 71 tahun Yang merupakan Juru kunci Dan pemilik lahan Luak nantigo Luak nantigo Memiliki mitos Konon kabarnya Jika kita berdoa Di luak nantigo Maka segala doa Dan niat kita Akan terkabulkan Tidak boleh Berkata-kata Berlaku tidak sopan Atau lagi Sampai buang air Di sini Karena air luak Akan mengering Secara mendadak Dan yang lebih Menarik lagi Ada yang pernah Gila Sama pencing Di luak nantigo Beginilah Kondisi alam Di sekitar Luak nantigo Atau sumur nantigo Tidak dari Pagaruyung Tepatnya Jorong padang kata Tidak dari Pagaruyung Kesamatan Hanyu kemat Saat ini Kami berada Di luak nantigo Pul Ataupun Permintaan Dari Kampungunjung Dan sumur ini Mempunyai Keajaiban Berjaya Mampu Mengapurkan Dan sumur ini Mempunyai Keajaiban Tidak pernah Kering Walaupun Dalam musim Kemarau Dan sumur ini Dipercaya Merupakan Tempat mandi Raja Aditya Warman Dari Pagaruyung Untuk lebih Jelasnya Sampaian dari Juru kunci Tempat ini Sudah Berpuluh tahun Ibu Oh yaudah Oh sudah ratusan Tahun ya Ibu Ya Sudah ratusan Tahun Dan Ibu Merupakan Pemilik Sekaligus Juru kunci Tempat ini Oh Punya anak Bukan keluar ya Mak Sering Berarti Kalau diambil Tidak Tidak boleh Ya Saya cari Orang Menunggu Sisi Buat ini Atau Bikin Tunggu Oh Oh Tidak boleh Bukan Sering Tidak boleh tamu-tamu dari mana saja yang datang ke lokasi kita ini biasanya mereka yang datang membawa apa tuh mak bawa makanan bawa makanan itu kalau makanan tinggal di sini nggak boleh diusisan kalau wak batanak rumah ambil ke telur nasi dulu dan dia ambil untuk makan wak kalau wak ambil bulai atau sambal itu ambil dulu bungkoy sudah tuh baru dimakan kalau dia takut kalau ambil selamak wak untuk jamur sedikit ketiga loa ini berdiameter lebih kurang 5 50 sampai 70 cm terlepas dari mistos yang berudar objek wisata luak nantigo memiliki pemandangan alam yang indah dan udara yang sejuk semoga saja pemerintah daerah kabupaten tanah datar segera mengelola dan mengembangkan luak nantigo agar lebih mendunia pemirsa demikianlah liputan kami minggu ini dari tanah datar Domi Agustina bersama Juru Kamera Saliana EFATV mengucapkan terima kasih Sampai berjumpa di lain waktu dan kesempatan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.